Anak Raja Wali, Jilit 69. Aoyangfu waktu itu berlari sambil tertawa-tawa, tubuhnya yang pendek itu dapat berlari gesit sekali. Sampai akhirnya ketika tiba di tegalan rumput yang cukup luas, ia berhenti dan kemudian bersiul dengan nyaring. Gorgosan Girang menyaksikan lawannya berhenti berlari, ia dapat mengejar tiba dengan segera. Ia yakin, jika memang ia merampasnya dengan mati-matian, dia tentu akan berhasil dan bisa merubuhkan Aoyangfu. Di waktu itulah, dari arah tegalan rumput itu terdengar suara mendesis yang aneh dan keras juga, di mana rumput-rumput telah bergerak-gerak. Bau amis dan juga bau wanyir telah tercium oleh Gorgosan. Dan dikala Gorgosan tiba di hadapannya, Aoyangfu mencejakan kedua kakinya lagi, melompat ke belakang, berjumpalitan di tengah udara. Kemudian meluncur turun di tanah terpisah lima tombak lebih dari Gorgosan dengan penasaran Gorgosan hendak mengejarnya lagi, ia baru saja hendak memakinya, sekonyong-konyong ia melihat dari gerombolan rumput, muncul puluhan ekor ular dari berbagai jenis dan ukuran. Ada yang panjangnya sampai semeter, ada yang setengah meter, ada juga yang semeter lebih. Semuanya tengah menggelesar maju mendekati Gorgosan dan mengepungnya. Itulah barisan ular yang sangat beracun sekali, loreng pada ular itu pun merupakan belang bermacam-macam, maka menunjukkan bahwa ular beracun itu memang dari berbagai jenis, yang racunnya juga berbeda-beda. Di waktu itu tampak Aoyang Fu tertawa bergelak-gelak kemudian dia bilang, nah, sekarang kau hadapilah ular-ular itu. Sambil berkata begitu, Aoyang Fu kemudian bersiul lagi, nyaring sekali suara siulannya itu. Ia memang telah mewarisi kepandayan ayahnya buat menjinakan ular-ular beracun, karena itu, ia bisa memerintah ular-ular itu sekehendak hatinya. Mendengar suara siulannya itu, ular-ular itu telah melesat menyamar Gorgosan-Gorgosan terkejut, ia segera mengibaskan lengan bajunya berulang kali. Dengan caranya seperti itu, ia berhasil untuk meruntuhkan ular-ular itu yang tersampok mental dan tidak bisa mendekati dirinya. Tapi ular-ular beracun itu sangat banyak jumlahnya, dan datang beruntun terus-menerus tidak hentinya, sehingga seperti juga gelombang lautan, yang datang tidak berkeputusan, sampai akhirnya jumlah ular-ular beracun itu mungkin lebih dari ratusan ekor. Awoyang Fu duduk bersilah di atas rumput, dengan sikap senaknya ia menyaksikan pasukannya yang istimewa itu telah mengepung dan mengeroyok Gorgosan dia sebentar-sebentar memperdengarkan tertawanya yang nyaring. Gorgosan bukan kepalang murkanya, sampai memaki kalang kabutan. Tapi sambil memaki kalang kabutan seperti itu, ia pun harus mengerahkan seluruh kemampuannya buat menghadapi pasukan ular, agar ia tidak sampai terserang dan terpagut. Karena sekali saja ia terkena pagutan ular itu, miscaya akan membuat ia keracunan dan juga akan membuatnya terbinasa, karena ular-ular tersebut memang merupakan ular-ular yang beracun hebat dan ganas sekali. Gorgosan menyadari, bahwa Awoyang Fu tentu memiliki hubungan yang dekat dengan Awoyang Hong. Ia pernah mendengar cerita dari gurunya, bahwa Awoyang Hong adalah salah seorang datuk persilatan, di antara kelima jago luar biasa di daratan Tiong Goan. Awoyang Hong merupakan salah satu dari Ang Chit Kong, Ong Tiong, Yang, Oe Ye Yok Su Danit Teng Tai Su. Dan Awoyang Hong pun sangat pandai sekali mempergunakan racun, mengendalikan pasukan ularnya. Sekarang justru ia tengah menghadapi pasukan ular, yang selalu mematuhi perintah Awoyang Fu, yang mengatur barisan ularnya dengan siulan-siulan nyaringnya. Terlebih lagi Awoyang Fu pun seorang yang licik sekali, sama liciknya seperti Awoyang Hong, ayahnya karena darah dan kelicikan ayahnya rupanya mewarisi juga di tubuhnya. Karena itu, ia telah mengatur barisan ularnya itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengurung Gorgosan dan sekali-kali menyerang. Sekelompok barisan ular lainnya melingkari gelanggang ruang gerak Gorgosan, menantikan kesempatan buat bantu menyerang. Dengan begitu, walaupun Ginkeng Gorgosan memang tinggi, Pohya tidak bisa memergunakan kegesitan tubuhnya buat melesat keluar dari gelanggang itu, karena begitu tubuhnya melesat ke tengah udara, selain ular-ular pada kelompok pertama akan ikut melesat buat memagutnya juga kelompok barisan ular yang lainnya berada dalam luar kalangan, siap menantikan meluncur turun tubuhnya, buat menyerang dengan pagutan mereka. Dengan menggerak-gerakan kedua tangannya menghalau ular-ular yang menyerangnya itu pun tidak akan menguntungkan Gorgosan, karena pada akhirnya ia akan letih dan kehabisan tenaga, dan akan membuat dia akhirnya rubuh sendirinya karena sudah tidak memiliki tenaga lagi. Aoyang Fu berulang kali tertawa, dan Gorgosan mendengar tertawa mengejek dari lawannya, membuat darahnya mendidih. Dia jadi mengempos seluruh semangatnya, dia pun berpikir. Aku tidak boleh rubuh. Walaupun bagaimana manusia keparat itu harus kemampusi sambil berpikir begitu, segera juga Gorgosan telah mengeluarkan ilmu simpanannya. Mendadak sekali, setelah berhasil mengibaskan tangannya, menyempok terpental tiga ekor ular yang berukuran sepanjang hampir semeter yang tengah melompat menerjang padanya, Gorgosan kemudian duduk bersilah. Dia memutar kedua tangannya seperti juga titiran, lalu dia juga bersiul nyaring sekali. Suara siulannya itu mengandung kekuatan luokang yang sangat dasyat. Seketika, ular-ular yang tengah mengepungnya seperti terkejut dan panik kebingungan, karena sekarang ada dua macam kekuatan yang memerintah mereka. Aoyang Fu sendiri tercekat hatinya. Jika barisan ularnya itu terkacaukan, berarti akan lolos Gorgosan maka dari itu ia segera melompat berdiri. Percuma saja jika ia tidak bisa mengatur barisan ularnya ini, karena setidak-tidaknya ia adalah putra tunggal dari Aoyang Hong, si Tok, si Bisa Bangkotan dari Barat, yang sangat terkenal semasa hidupnya karena memakai racun dan juga mengendalikan pasukan ularnya. Cepat Aoyang Fu menepuk kedua tangannya. Suara tepukan tangannya itu seperti menindih dan menembus suara siulan gordosan, dan pasukan ular itu dengan rapih telah mundur menjauhi gorgosan-gorgosan girang melihat hasil dari siulannya itu. Ia segera melompat bangun, berdiri tegak dan berkata dengan suara yang lantang. Hem, hanya sebegitu saja kepandainmu mengatur pasukan ularmu. Barisan ular yang tidak mempunyai arti. Muka Aoyang Fu berubah merah padam. Yang terpenting baginya adalah pusaka kunlun, di dalam kotak kayu yang telah berada di tangannya, yang telah disimpan di dalam sakunya. Sesungguhnya, dengan gorgosan ia tidak memiliki permusuhan apa-apa. Namun akibat dari ejekan yang dilontarkan gorgosan, membuat dia naik darahnya, meluap kemarahannya dan ia pun jadi penasaran. Baik. Aku akan memperhatikan kepadamu sesuatu yang tidak akan lagi membuat kasenakmu saja menggoyangkan lidahmu itu. Setelah berkata begitu, Aoyang Hang bersiulnya ring tiga kali, dua kali panjang, satu kali pendek suara siulan itu. Dan kemudian rumput di belakangnya bergerak-gerak seperti dilanda sesuatu. Lalu muncul makhluk yang luar biasa seekor ular yang besar sekali, yang panjangnya sampai tiga meter lebih, ukuran tubuhnya yang sepelukan sepasang tangan. Itulah mirip-mirip dengan ular naga. Gorgosan yang melihat ular yang luar biasa besarnya itu, jadi tercekat hatinya, tapi ia percaya, seperti tadi, ia akan berhasil mengusir ular besar itu dengan mengandalkan siulannya, yang disertai dengan tenaga sinkangnya. Belum lagi ular besar itu merayap lebih dekat kepadanya, ia telah bersiul menyaring. Aoyang Fu tertawa bergelak-gelak. Kau boleh bersiul sekuat suaramu sampai mulutmu jontor dan monyong ejeknya. Aoyang Fu berkata benar karena walaupun Gorgosan telah bersiul nyaring seperti itu, toh tetap saja ular besar itu tidak mau berhenti merayap. Dan ular itu terus juga merayap maju menghampiri Gorgosan di saat itulah terlihat Gorgosan menghadapi ancaman bahaya yang tidak kecil, karena jika saja ular itu semakin dekat dan menyerangnya, niscaya dia sulit untuk mengadakan perlawanan. Memang mudah ia bertempur dengan tokoh rimba persilatan mana saja, yang tidak akan membuatnya gentar. Tapi jika ia harus bertempur dengan seekor ular yang berukuran besar seperti ular naga ini, benar-benar membuatnya tidak mengetahui dengan care apa menghadapinya. Aoyang Fu telah bersiul nyaring sekali, sampai suara siulan itu menyakiti pendengaran. Ular besar itu tahu-tahu dengan ringan sekali telah melesat ke tengah udara, menyambar kepada Gorgosan-Gorgosan cepat-cepat berkelit ke samping kanan. Ular itu melesat di sampingnya tidak berhasil untuk mengenai sasarannya dengan terjangan itu. Tapi ular tersebut rupanya memang sangat lihai dan terdidik baik sekali, begitu lawannya berkelit, ekornya segera menyambar dengan kuat. Plak Gorgosan segera merasakan benda yang berlendir menjijikan dan keras sekali telah menghantam mukanya. Metu Gorgosan seketika berkunang-kunang dengan pandangan matanya jadi kabur. Di samping itu juga Gorgosan kehilangan keseimbangan tubuhnya, karena kuda-kuda kedua kakinya telah tergempur. Aoyang Fu melihat ular peliharaannya itu berhasil menyampok Gorgosan dengan ekornya, jadi tertawa bergelak-gelak. Dan ia dengan sikap yang angkuh mengejeknya. Hem, engkau akan mampus, manusia sombong. Tidak ada kuburan buat kau, karena engkau akan menjadi santapan ular raksasaku. Sedangkan Gorgosan tidak kecewa sebagai murid dari Dalpatacin. Walaupun bagaimana memang ia memiliki kepandayan yang tinggi, dan juga selalu berkelana di dalam rimba persilatan, jarang sekali ada orang yang bisa menandingi kepandayannya. Jika ia tidak terdesak oleh ular raksasa Aoyang Fu, itulah disebabkan pertempuran yang berlangsung manusia melawan ular itu yang sangat beracun, merupakan suatu pertempuran yang janggal dan aneh, yang belum pernah dialaminya, membuat ia agak bingung. Itu pula sebabnya mengapa ia sampai tersampok oleh ekor ular tersebut. Tapi, walaupun bagaimana memang dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi di samping itu ia pun sangat cerdik, maka sekarang setelah mengalami pengalaman yang pahit, ia tidak mau beraya lagi. Sampokan ekor ular itu yang licin berlendir menjijikan membuat ia murka. Namun murkanya itu disertai dengan pikiran yang cepat sekali. Ia pun telah memutuskan, terutama sekali ia harus dapat menghalau ular itu buat mendesak Aoyang Fu dan kemudian merebut kitab Pusaka Kunlun. Waktu itu ular yang besar dan ganas itu telah membalikan tubuhnya. Tubuhnya melingkar, lidahnya yang bercagak dua dan tampak begitu ramah, benar-benar sangat mengerikan sekali, juga dari ular itu menyiarkan bau amis yang menjijikan. Ular itu tampak siap untuk menerjang lagi. Gorgosan bersiap-siap, di antara suara tertawa mengejek dari Aoyang Fu, tampak ular tersebut tahu-tahu meluncur dengan cepat sekali hendak memagut kembali pada gorgosan. Gorgosan mengerahkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya. Ia telah mengeluarkan tenaga sinkangnya yang disalurkan pada kedua telapak tangannya. Matanya dipentang lebar-lebar, memancarkan sinar yang mengandung hawa pembunuhan. Ular itu pesat sekali meluncur dan akan memagut pundak gorgosan. Kepala ular itu terulur sangat panjang, bahkan sambarannya sangat cepat sekali. Gorgosan melihat dengan cermat, ia memiliki penglihatan yang sangat tajam. Waktu ular itu menerjang padanya dengan sambaran yang mengeluarkan berkesiuran angin yang sangat kuat, ia mengeluarkan bentakan keras, menahan hawa amis yang menerjang hidungnya, lalu menghantam dengan telapak tangan kanannya. Plak kepala ular itu kena dihantamnya. Dia memukul kepala ular yang licin, berlendir menjijikan, membuat dia menggidik, namun dia mengeraskan hatinya, walaupun bagaimana dia memang harus melumpuhkan ular itu. Ular itu merasa pening dihantam kepalanya seperti itu oleh gorgosan. Tubuhnya juga terlempar ke samping, kemudian menggeliat-geliat. Hanya saja disebabkan kepala ular itu memang licin berlendir, pukulan telapak tangan gorgosan tidak bisa menghantam dengan tepat, melejit dan ular itu tidak mati, karena pukulan gorgosan tidak bisa meremukan kepala ular itu. Hanya suara mendesis ular itu perlahan sambil menggeliat-geliat. Waktu itu Aoyang Fugusar bukan main, terhenti tertawanya, wajahnya memancarkan sinar yang mengandung kekejaman, bengis sekali. Di saat itulah ia bersiul nyaring sekali. Gorgosan sebetulnya hendak mempergunakan kesempatan itu buat menerjang kepada Aoyang Fugus, namun ia terhalang oleh peluhan ekor ular yang sudah sering tak menerjang kepadanya, akibat siulana Aoyang Fugus yang memerintahkan ular-ular itu menerjang pada gorgosan. Gorgosan jadi penasaran menghadapi ular-ular beracun itu bukanlah pekerjaan yang ringan, karena dia tidak bisa memergunakan ilmunya secara wajar. Sedangkan ia murka karena beranggapan Aoyang Fugus berlaku licik sekali, dengan memergunakan pasukan ularnya menandakan bahwa Aoyang Fugus seorang pemuda rendah hina. Dia berteriak marah sambil menggerak-gerakan sepasang tangannya, yang mengeluarkan kesiuran angin yang sangat hebat, melindungi sekujur tubuhnya. Tidak ada seekor ular pun yang dapat mendekati tubuhnya. Karena setiap kali ada ular yang menerjang maju, akan tersampok oleh angin yang begitu kuat dari kedua telapak tangan gorgosan dan ular-ular itu telah terpental terpelanting di tanah. Dalam keadaan seperti ini, Aoyang Fugus tidak mau membuang waktu lagi, tahu-tahu dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya seperti terbang berlari pesat meninggalkan tempat itu. Sedangkan di saat-saat gorgosan tengah sibuk melawan ular-ularnya, dia malah bermaksud ingin mempergunakan kesempatan ini buat melarikan diri agar dia tidak direpotkan oleh gorgosan yang masih bersikeras hendak merebut kembali kitab pusaka Kunlun itu. Sanlong berdua dengan Ciekwang waktu melihat tahu yang Fugus bermaksud hendak melarikan diri, mereka jadi bingung bukan main. Mereka tengah berada dalam sikap yang serba salah. Musuh terlalu tangguh dan mereka berdua bukan menjadi tandingannya, karenanya mereka menyadari, jika memang mereka memaksa untuk bertempur dengan Aoyang Fugus, atau juga gorgosan, niscaya mereka tidak akan sanggup menang, malah akan terluka berat, atau kemungkinan pula mereka akan menemui ajalnya. Namun sekarang melihat Aoyang Fugus hendak berlalu. Mereka cepat-cepat ingin mengejar. Besar tanggung jawab mereka, sebab buku pusaka dari Kunlun telah berhasil direbut kemudian jatuh di tangan Aoyang Fugus. Dengan demikian jika mereka tidak berhasil mengambil pulang kitab pusaka itu mereka pun akan memperoleh hukuman yang tidak keringan dari ketua mereka. Disebabkan itu pula, tidak ada pilihan lain selain berseru, Tuan, tunggu mereka mengejarnya dengan sekuat tenaga, sambil masih berusaha menghibah-hibah kepada Aoyang Fugus agar pemuda itu berbaik hati mengembalikan bukunya. Tapi Aoyang Fugus berlari sangat cepat meninggalkan tempat itu. Dalam waktu yang singkat terlihat ia telah pergi jauh sekali. Ciekuang berdua dengan Sanlang telah tertinggal di belakangnya dan akhirnya malah kedua orang Kunlun itu tidak bisa mengetahui lagi kemana Aoyang Fugus berada, karena mereka telah kehilangan jejak orang buruannya itu. Gorgosan yang tengah sibuk melayani serbuan ular-ular itu, bukan main murkanya. Tubuhnya menggigil keras dan ia menggerakkan sepasang tangannya ganas sekali, membuat ular-ular yang menerjang kepadanya jadi terpental. Bahkan sebagian ada yang tubuhnya sampai putus menjadi dua potong, ada juga yang kepalanya hancur, akibat dasyatnya tenaga pukulan yang dipergunakan oleh Gorgosan cuma saja, biarpun Gorgosan telah melihat Aoyang Fugus melarikan diri, tetap saja ia tidak bisa meninggalkan tempat itu buat mengejarnya, karena justru ia tengah dilibat oleh pasukan ular Aoyang Fugus. Akhirnya melihat Ciekuang berduasan long pergi juga meninggalkan tempat itu, ingin mengejar Aoyang Fugus, Gorgosan jadi memaki kalang kabutan. Setelah beberapa saat lagi, ia telah berhasil membunuh belasan ekor ular dan di saat jumlah ular yang menyerbunya sedikit, ia bersyul menyaring. Pasukan ular Aoyang Fugus yang hanya tinggal belasan ekor itu, jadi tertegun sejenak. Mereka tampaknya bingung, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi seperti hendak memperhatikan irama suara siulan tersebut, dan mereka jadi berhenti bergerak, tidak menyerang lebih jauh. Gorgosan tidak mau membuang-buang kesempatan yang baik ini. Segera ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya seperti juga terbang, melesat meninggalkan tempat itu. Dia menuju ke arah di mana tadi Aoyang Fugus melarikan diri, karena dia penasaran dan hendak mengejar pemuda si Aoyang itu. Di hatinya yang tengah panas dia mengutuk tidak hentinya untuk kelicikan Aoyang Fugus. Dia akan bersumpah jika memang kelak ia bertemu dengan pemuda itu, dan dia berhasil mengejarnya, maka dia akan membunuhnya. Tapi setelah berlari-lari sekian lama dengan cepat dan pesat seperti terbang, tetap saja dia tidak berhasil mengejar lawannya. Aoyang Fugus seperti telah lenyap masuk ke dalam perut bumi, tidak meninggalkan jejak. Dengan penasaran Gorgosan mengejar, tetapi setelah melewati belasan li lagi dan tetap tidak berhasil menemui jejak Aoyang Fugus, ia jadi tambah murka dan penasaran. Namun dia tidak meneruskan pengejarannya. Sedangkan waktu dia memutar tubuhnya hendak kembali menuju ke kampung Jit Cap Lipau, ia teringat kepada Sanlong dan Ciekuang, kedua orang Kunlun itu. Mereka tentu saja tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang terlalu tinggi, tapi mereka juga tidak terlihat. Karena itu Gorgosan sejenak jadi haran. Dia lari balik kembali, karena ia pikir mungkin kedua murid Kunlun itu tadi tertinggal di belakang, karena dia mengejarnya memang terlalu cepat sekali bukan main, dan seperti juga dia telah berlari dengan terbang tanpa kedua kaki menginjak bumi. Di kala itu, ia tetap tidak melihat Sanlong dan Ciekuang, walaupun Gorgosan telah berlari sampai puluhan li, kembali ke arah dari mana tadi dia mendatangi. Akhirnya, dengan uring-uringan dia memasuki kampung Jit Cap Lipau. Dia pergi ke sebuah rumah penginapan, meminta kamar dan galak sekali menempeleng seorang pelayan yang terlambat melayani pesanan makanannya. Benar-benar Gorgosan tengah uring-uringan, dan ia bertekad, selanjutnya akan mencurahkan seluruh perhatiannya buat mencari jejak Aoyang Fu. Ia pun bersumpah untuk berusaha membunuh Aoyang Fu jika kelak dia berhasil menemukannya. Percuma saja ia sebagai murid tunggal Dalpa Tachin. Jika kini ia bisa dipermainkan seperti itu oleh Aoyang Fu. Kemana perginya Sanlong dan Ciekuang? Ternyata kedua murid Kunlun itu telah mengejar beberapa li dan kehilangan jejak Aoyang Fu. Akhirnya tersesat mengambil arah yang berlainan sekali, karena mereka memang sudah tidak mengetahui lagi ke arah mana mereka harus mengejar Aoyang Fu. Untuk kembali ke tempat semula, pertama mereka ngeri dan takut kepada ular-ular Aoyang Fu yang tentu banyak yang masih hidup. Juga khawatir Gorgosan yang tengah uring-uringan, sebab kitap pusaka Kunlun yang telah direbutnya dari tangan Sanlong dan Ciekuang, kini telah dapat dirampas oleh Aoyang Fu malah telah dibawa pergi, meninggalkan ular-ularnya itu mengepung Gorgosan. Kalau sampai nanti Gorgosan menumpahkan seluruh kemarahannya kepada mereka, miscaya akan membuat mereka yang repot menghadapi kemarahan murid dari Dalpa Tachin yang memiliki kepandayan tinggi itu. Di waktu itu Gorgosan telah rebah di dalam kamar rumah penginapan, karena ia benar-benar marah dan penasaran sekali, sampai dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, selain uring-uringan tidak karuhan. Juga ia tidak bisa tidur. Dia rebah dengan matah, terpentang lebar-lebar mengawasi langit-langit kamar, berulang kali dia menghela nafas. Ia teringat kepada gurunya, Dalpa Tachin. Ya, gurunya seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Dia pun telah mewarisi kepandayan gurunya. Bahkan Dalpa Tachin selalu memuji muridnya sebagai murid yang pandai, yang kepandayannya mengalami kemajuan yang pesat dan telah mewarisi seluruh kepandayan Dalpa Tachin. Karena itu, mengapa sekarang dia seperti orang bodoh, yang tidak berhasil menghadapi Aoyangfu? Walaupun dia telah mengetahui bahwa Aoyangfu adalah putra Aoyanghong, tokoh sakti dari rimba persilatan, yang memang sangat terkenal sebagai si bisa dari barat yang tangannya beracun, namun tidak seharusnya dia bisa dipermainkan oleh Aoyangfu, karena gurunya dirasakannya memiliki kepandayan yang tentu tidak berada di bawah kepandayan Aoyanghong. Semakin dipikirkannya, dia jadi semakin marah dan penasaran, sampai akhirnya dia tidak bisa menahan dirinya, dengan murka dia telah menghantam tepian pembaringan. Plak tepi pembaringan itu kena dihantam sampai sempal. Dia menghela nafas. Kemudian, karena tidak bisa tidur, dia melompat turun dari pembaringan. Dengan jengkel dikenakan kembali jubahnya, dan keluar dari kamarnya. Maksudnya hendak meninggalkan rumah penginapan ini, untuk jalan-jalan memutari kampung, menghirup udara malam yang mungkin bisa menyejukkan hatinya yang panas itu. Tapi ketika dia keluar dari kamarnya, dia melihat pelayan tengah melayani dua orang pemuda yang wajahnya sangat tampan sekali. Segera juga hatinya jadi haran. Karena dia melihat betapa pemuda itu merupakan dua orang yang wajahnya benar-benar sangat tampan dan tubuhnya ramping. Dilihat dari keadaan mereka, mungkin keduanya merupakan pelajari yang lemah dan kutu buku yang tidak punya guna. Dia tertawa dingin. Cuma hatinya mengiri sekali, karena sebelumnya ia beranggapan dirinya sangat tampan dan gagah. Karena itu, tidak disangkanya bahwa di dalam dunia ini terdapat pemuda-pemuda yang demikian tampan seperti kedua pemuda itu. Dengan sendirinya hatinya jadi jelus. Ia memandangi dengan sikap yang sinis. Sedangkan salah seorang dari kedua pemuda itu tampaknya tidak senang sekali diawasi seperti itu oleh Gorgosan, dia kemudian melirik dan mendelikan matanya. Hem mendengus Gorgosan tambah tidak senang, jika memang menuruti hatinya, tentu ia akan menghampiri dan menotok biji mata pemuda itu untuk dibutakan. Sedangkan pemuda yang seorangnya lagi, yang sikapnya walaupun halus dan wajahnya tampan, namun tampak lebih jantan, telah menarik tangan kawannya. Jangan mencari urusan katanya dengan suara yang perlahan. Namun Gorgosan mendengarnya, ia memang memiliki pendengaran yang tajam, maka Gorgosan mendengus hem lagi. Kemudian Gorgosan telah memilih sebuah meja yang tidak berjauhan di sebelah kanan. Kedua pemuda itu menantikan pelayan selesai mempersiapkan kamar mereka, keduanya duduk di sebuah meja, memesan beberapa macam makanan. Dan meja Gorgosan dengan kedua pemuda itu terpisah hanya dua meja kosong. Pelayan yang membawa makanan buat kedua pemuda itu segera datang sambil berseru, hidangan datang. Tentu tuan-tuan akan gembira menikmati makanan lezat seperti ini. Namun, waktu lewat di dekat meja Gorgosan, pelayan itu merandek, karena Gorgosan telah berkata, Mana persenanku? Tuan, ku ingat, Tuan, Tuan tidak memesan apa-apa kata pelayan tersebut gugup. Oh begitu kata Gorgosan dengan sikap yang mendongkol. Jadi kau meremehkan tuan besarmu dan pesanku tidak dilayani. Bagus. Bagus. Pelayan itu jadi kikuk, dia segera bilang, Maafkan tuan, rupanya terjadi keteledoran di pihak kami. Segera aku akan kembali untuk mencatat pesanan dari tuan. Tunggulah sebentar, aku akan mengantarkan makanan ini dulu. Sambil berkata begitu, si pelayan ingin mengantarkan makanan yang dipesan kedua pemuda di meja yang tidak jauh terpisah dari Gorgosan. Gorgosan tunggu bentak Gorgosan dengan suara yang bengis. Pelayan itu merandek, dia melirik takut-takut melihat tamunya yang seorang ini tengah marah. Ya? Ya tanyanya tergagap. Karena kalian begitu meremehkan tuan besarmu, maka kau tidak dapat dimaafkan. Cepat letakkan makanan itu di meja ku, aku tidak memiliki waktu banyak untuk menantikan makanan yang baru. Kata Gorgosan pelayan itu kaget, ia melangkah mundur setindak. Ini, ini mana boleh katanya tergagap. Letakkan bentak Gorgosan sambil menepuk keras mejanya. Pelayan itu jadi ketakutan, dia ragu-ragu kemudian dengan sikap meminta maaf. Dia bilang, makanan ini pesanan kedua tuan itu. Sambil berkata begitu, si pelayan telah melirik kepada kedua pemuda tamunya. Sedangkan kedua pemuda di seberang sana, yang mendengar ribut-ribut telah mengawasi kepada Gorgosan yang tertampan, tengah mengawasi dengan sikap tidak senang karena tampaknya memang ia tersinggung oleh sikap Gorgosan. Namun pemuda yang seorang lagi telah membisikkan sesuatu dan mereka kemudian tidak mengawasi lebih jauh. Letakkan. Tulikah kau bentak Gorgosan yang naik darah. Melihat sikap pelayan itu ia memang tengah uring-uring, malah ia telah bermaksud, jika saja pelayan ini kali tidak menuruti perintahnya, dia akan menghajar pelayan itu. Baik, baik kata pelayan itu ketakutan, walaupun hatinya tidak senang dengan sikap Gorgosan, namun dia tidak berani membantah lagi, dia jari melihat mata pemuda yang memancarkan sinar yang sangat tajam, maka segera dan meletakkan makanan itu di atas meja Gorgosan. Gorgosan mendengus tertawa dingin, dan mulai makan. Pelayan itu kembali ke ruang belakang, untuk mempersiapkan makanan baru. Kedua pemuda itu tampak tenang-tenang saja, mereka bercakap-cakap dengan gembira, sama sekali mereka sudah tidak memperhatikan Gorgosan lagi. Sikap yang diperlihatkan kedua pemuda itu benar-benar membuat Gorgosan tambah sengit karena memang semula ia bermaksud mencari gara-gara, yaitu dengan memaksa meletakkan pesanan makanan dari kedua pemuda itu di mejanya, agar pemuda-pemuda itu menegurnya, di waktu itu ia memiliki alasan untuk menghajar mereka. Siapa tahu, kedua pemuda itu tidak memperlihatkan reaksi dan mereka malah sekarang tampak tengah bicara satu dengan yang lain dengan gembira sekali. Tentu saja Gorgosan tambah sengit, dia berulang kali melirik. Sedangkan pemuda yang seorang, yang bertubuh ramping dan wajahnya sangat cakep itu, sehingga tampak seperti wajah seorang wanita, sering juga melirik kepada Gorgosan. Namun jika Gorgosan melirik kepadanya, maka dia membuang pandang ke arah lain. Bukan main mendongkolnya Gorgosan, di dalam hatinya dia berpikir, hem, kau lihat saja nanti, bagaimana aku menghajar kalian. Waktu itu pelayan telah datang lagi dengan membawa beberapa macam makanan dan sayur yang masih mengepul hangat. Pelayan itu bergegas berjalan sangat cepat. Waktu akan melewati meja Gorgosan, ia melirik dengan sikap tidak senang dan bercampur khawatir. Ia khawatir kalau-kalau Gorgosan akan menghadangnya seperti tadi dan memerintahkannya meletakkan makanan tersebut di atas mejanya. Tunggu benar saja, Gorgosan telah membentaknya, membuat pelayan itu jadi merandek, dan dia melirik takut-takut. Ada apa, cuwon besar tanya pelayan tersebut dengan suara serak. Gorgosan tertawa dingin. Hem, masakan sayur ini sungguh tengik dan tidak sedap dimakan, dan juga makanan ini bukan untuk makanan manusia, melainkan cocok untuk makanan kuda. Mengapa kau menyajikan santapan seburuk ini? Cepat angkat ini dan buang, dan letakkan makanan yang baru itu di mejaku. Pelayan itu berubah mukanya. Tuan, mana bisa begitu? Tadi tuan telah mengambil pesanan tuan-tuan itu. Sekarang tuan hendak mengambil pula pesanan tuan-tuan itu, itu, ini tentu bisa meruntuhkan nama rumah penginapan kami, dan kelak akan sepi karena tidak ada orang yang mau datang kemari. Hem, kau terlalu rewal bentak gorgosan, segera tubuhnya berdiri. Dan ia hanya bukan berdiri, melainkan tangan kanannya cepat sekali bergerak. Duh.